Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu permainan catur terbaik dari aplikasi Lichess Yang melibatkan pertarungan antara Grandmaster Junior asal Jerman yaitu Vincent Keimer Menghadapi perlawanan dari Grandmaster asal Serbia yang juga merupakan pelatih catur Yaitu Grandmaster Nicola Sedlak yang memiliki rating VD 2611 Oke, disini Grandmaster Vincent Keimer menggunakan catur bawah putih Sedangkan Grandmaster Nicola Sedlak menggunakan catur bawah hitam dengan nama Konnichess GM Peradetlic 83 Disini Vincent Keimer memulai permainan dengan kuda F3 yang merupakan pembukaan Zuckertort Dan dijawab pion D5 oleh hitam Dan disini putih mengarahkan permainan menuju pembukaan reti Dengan melangkahkan pion C4 Mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh putih yang tidak diterima oleh hitam Dengan pion D4 dan pion E3 Terus mengajak pertukaran pion tetapi hitam tetap menolak dengan kuda C6 Dan putih menjawab dengan pion B4 Ceritanya adalah untuk memberikan pion putih cuma-cuma secara gratis Namun misalkan kalau kuda pukul pion Maka ada banyak opsi ya Apakah itu kuda pukul pion Atau mungkin dengan gajah menuju petak A3 Dan langsung memberikan arah serangan terhadap pertahanan sayap raja hitam Tepatnya di petak E7 dan petak F8 Sehingga mungkin raja hitam tidak bisa rokade Itu mungkin maksudnya Dan disini hitam tidak tertarik dengan pion putih yang gratis tersebut Dan memilih pion D pukul E3 dan pion F pukul E3 Barulah kuda pukul pion di petak B4 dan kuda C3 Pion E5 disini hitam juga memberikan pion cuma-cuma Dan benteng B1 Pion C6 Kuda pukul pion di petak E5 dan gajah D6 Memberikan ancaman terhadap kuda putih Dan kuda putih kembali ke tempatnya yaitu F3 Kuda F6 Dan pion E4 Gajah D4 memberikan ancaman atau penekanan terhadap kuda putih yang sedang melindungi menteri Dan pion D4 Gajah mundur ke E7 Dan gajah E3 memberikan perlindungan lebih terhadap pion putih yang ada di petak D4 Dan rokade pendek oleh hitam Gajah E2 memberikan sokongan lebih terhadap kuda putih Dan menteri C7 Pion E5 memajukan pion Sembari Mengancam kuda Kuda mundur ke petak D7 Dan rokade pendek oleh putih Pion A5 Dan pion A3 Mengancam kuda hitam Sehingga kuda hitam kembali ke petak A6 Yang kurang begitu bagus ya Karena menjadi tidak aktif Kuda hitam ini Tidak bisa ke petak C7 Karena ada menteri Tidak bisa ke petak C5 Karena ada pion putih Dan tidak bisa ke B4 lagi Karena ada pion putih yang ada di petak A3 Sehingga kuda hitam menjadi pasif Menteri C2 Dan gajah pukul pion di A3 Dan kuda G5 Dahsyat ya disini ya Ada ancaman skagmat Di petak H7 Namun Jika ini diselamatkan Maka gajah hitam yang akan hilang Jadi ini adalah kombinasi-kombinasi yang sangat luar biasa Dari Grandmaster Vincent Kemmer Pion F5 masih bisa menyelamatkan Gajah hitam tersebut Namun Disini putih juga memiliki langkah Pion E pukul F6 Enpasan Kuda pukul Pion di petak F6 Dan Gajah pukul gajah di petak G4 Disini tidak bisa ya Kuda pukul gajah Karena jika ini dilakukan Maka skagmat Dengan Menteri pukul pion di H7 Oleh karena itu Disini hitam melakukan langkah Penteng A ke E8 Mengincar Mengincar gajah putih yang tidak ada penjaganya Dan Gajah skag di petak A3 Raja pindah ke H8 Dan gajah F4 Mengancam Menteri hitam Dan gajah hitam Kembali ke D6 Gajah pukul gajah di petak D6 Dengan tempoh ancam menteri Dan menteri pukul gajah di petak D6 Dan disini Putih salah Dengan Kuda skag di F7 Walaupun memang Sebenarnya ini tidak mudah ya Untuk melihat dengan secepat ini Untuk benteng pukul kuda Karena jelas kalau benteng pukul kuda Maka jawaban hitam tidak bisa Pion pukul benteng Karena ini bila dilakukan Maka Menteri pukul pion skagmat Oleh karena itu Disini jelas Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah Dengan pion maju Maka tukar saja ya Maka Putih sudah unggul Banyak disini Oke kita kembali Oleh karena itu Disini Putih tidak melihat Dengan melakukan langkah Kuda skag di petak F7 Benteng pukul kuda Kuda di petak F7 Gajah pukul benteng di petak F7 Dengan tempo ancam benteng Dan kuda G4 Disini ada ancaman skagmat ya Di petak H2 Maka Putih melakukan langkah Pion G3 Dan Menteri pukul pion di D4 Dengan tempo skag Dan raja H1 Benteng E3 E3 Dan setelah putih melakukan langkah Benteng B Ke D1 Tepat di posisi seperti ini Hitam memutuskan untuk Menyerah Karena jika dilanjutkan Menurut admin tergancatur Langkah terbaik yang dilakukan oleh Hitam Adalah dengan Menteri ke petak B6 Untuk menjaga Petak Kosong Yang ada di petak D8 Karena jika Petak D8 Tidak dijaga Misalkan ya Dengan pindah ke sini Maka Ini adalah skagmat Ini adalah skagmat Oleh karena itu Memang di dalam situasi seperti ini Jelas Harus Menteri mundur ke sini Tetapi Hitam akan kehilangan lagi Perwiranya Dengan Misalkan Gajah Ke petak H5 Mengancam Kuda Dan ada tempo Skagmat Di petak F8 Sehingga di sini Yang harus dilakukan adalah Emang sudah hampir tidak ada lagi ya Apa yang bisa dilakukan Cuma mungkin Cuma ini Yang bisa dilakukan Maka gajah Pukul kuda Di petak G4 Dan Putih Unggul segala galanya Di dalam situasi Seperti ini Oke Menurut admin tergancatur Video kali ini cukup Nantikan video-video selanjutnya Tetap di tarikan Catur channel Terima kasih telah menonton